Hai semua salam sejahtera Malaysia kembali lagi dalam channel ini dengan satu lagi ulasan satu lagi berita panas luar biasa akhirnya saudara-saudara Muhyiddin Yassin dan juga kepimpinan tertinggi bersatu dan perikatan nasional terima satu lagi kejutan kali ini salah seorang pemimpin berpengaruh pemimpin tinggi PN bersatu pula tiba-tiba terima terima kejutan besar terima berita buruk disaman akhirnya sebuah syarikat besar menyaman salah seorang salah seorang pemimpin tertinggi perikatan nasional walaupun bukan Muhyiddin Yassin bukan Hadi Awang bukan Hamzah Zainuddin tapi ini pula salah seorang pemimpin berpengaruh dan juga adalah bekas menteri semasa PN menjadi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu artikel dari Estrawani syarikat pengimport telur saman Azmin Ali sebuah syarikat pengimport telur memfailkan saman terhadap bekas menteri perdagangan antara bangsa dan industri ataupun MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berhubung ucapan berbau fitnah yang mendakwa syarikat itu memperoleh kontrak secara rundingan terus daripada kerajaan untuk mengimport telur dari India ini pasti satu lagi kejutan besar kepada seluruh kepimpinan perikatan nasional dan bersatu oke baik saudara-saudara sebelum saya meneruskan artikel ini sebelum saya meneruskan isu yang panas ini saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe dalam artikel ini dalam pernyataan tuntutan syarikat itu mendakwa defendant telah membuat dan menerbitkan satu ucapan memfitnah syarikat berkenaan dalam ceramah perdana solidarity menentang kezaliman di sebuah dewan di taman melewar di sini pada 11 Mac lepas dakwa plaintiff ucapan itu turut diterbitkan semula oleh media cetak dan elektronik di dalam dan luar negara termasuk YouTube plaintiff mendakwa kenyataan fitnah tersebut diterbitkan atau diterbitkan semula oleh defendant walaupun mempunyai pengetahuan bahawa syarikat berkenaan hanya mengimport telur dari pasar raya tempatan pasar mini dan pasar raya semasa musim perayaan bagi membantu menyelesaikan masalah kekurangan telur yang serius di pasaran mulai Oktober 2022 menurut syarikat itu kenyataan tersebut tidak benar dan melampau yang mana syarikat berkenaan tidak pernah terlibat dan tidak mempunyai kaitan dengan apa apa rundingan terus dengan kerajaan Malaysia plaintiff mendakwa tindakan Muhammad Azmin itu berniat jahat dan bertujuan untuk menjatuhkan image serta reputasi plaintiff selain untuk mencapai publicity murahan serta kepentingan politik sehubungan itu plaintiff memohon injungsi menghalang defendant agent atau pekerja mengucap atau menerbitkan ucapan fitnah tersebut serta memohon ganti rugi arm pampasan teruk teladan faedah dan relief lain yang difikirkan oleh yang difikirkan sesuai oleh mahkamah sementara itu peguam Elise Ng Zikian yang mewakili plaintiff dalam kenyataan berkata saman itu ditetapkan untuk pengurusan kes pada 16 Mei ini dihadapan timbalan pendaftar Rozana Husin ini pasti satu kejutan besar kepada Muhammad Azmin Ali dan kepimpinan tertinggi perikatan nasional apa komen anda tuan-tuan dan perempuan teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Hai semua selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan kita digemparkan sejak kebelakangan ini dengan tangkapan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bukan sahaja kepada pemimpin-pemimpin politik namun kepada pegawai kanan dalam kerajaan pegawai kanan menteri dalam kerajaan baru-baru ini kita digemparkan dengan penahanan pegawai kanan menteri sumber manusia V. Sivakumar ini satu tangkapan bagi saya ini satu tangkapan yang pasti amat mengejutkan seluruh kerajaan perpaduan dan sudah pasti mengejutkan seluruh Malaysia tidak kira juga dari pemimpin dari parti pembangkang dalam satu artikel penahanan pegawai kanan menteri keputusan SPRM ini adalah pendedahan dari Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim oke baik saudara-saudara tuan-tuan dan maupun sebelum saya meneruskan isu hangat ini saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe dalam artikel dari Malaysia kini penahanan beberapa pegawai kanan kepada Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia merupakan keputusan badan itu sepenuhnya kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Anwar berkata sebagai Perdana Menteri beliau hanya meminta SPRM untuk mengambil tindakan kepada sesiapa sahaja sekiranya mempunyai asas untuk berbuat demikian jadi kalau kita anggap bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengawal SPRM itu bagi saya tidak tidak relevan lah disebabkan SPRM pun membuat tangkapan di dalam kalangan pembangkang itu Presiden Persatu sendiri pun telah disiasat oleh SPRM dan juga Wan Saiful Wanjan pun telah disiasat oleh SPRM mereka dari pembangkang jadi untuk kerajaan pula pegawai kanan menurut artikel ini beberapa pegawai kanan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar pun ditahan jadi ini kita dapat lihat bahwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengawal SPRM untuk menangkap di kalangan pembangkang saja namun di dalam kerajaan pun situasinya sama dalam artikel ini jangan kita mendahului daripada segi menjangka apa-apa yang lain kerana saya tidak ada pemakluman selain daripada dimaklum tentang penahanan jika tak salah tiga orang pegawai di Kementerian Sumber Manusia katanya beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan majlis pembangunan bumi putra Pulau Pinang di Bukit Mertajam media melaporkan pegawai kanan kepada V. Sivakumar ditahan SPRM dalam serbuan di Kementerian itu pagi semalam sementara seorang lagi pegawai kanan kepada Menteri berkenaan ditahan hari ini bagi membantu siasatan penahanan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan dakwaan suspek telah menubuhkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing untuk mendapatkan kelulusan Kementerian berkenaan walaupun dapat terdapat konflik berkepentingan jadi tuan-tuan ramaah semua bagi saya ini satu serbuan kita boleh kata mungkin serbuan SPRM yang amat mengejutkan disebabkan di dalam artikel ini di dalam artikel ini dalam serbuan SPRM dalam serbuan di Kementerian itu sementara seorang lagi pegawai kanan kepada Menteri berkenaan ditahan hari ini bagi membantu siasatan jadi artikel ini diterbitkan pada 14 April yang bertajuk penahanan pegawai kanan Menteri Keputusan SPRM menurut Perdana Menteri jadi saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan apa komen Anda teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati